Rewad Orang Kudus 16 Juli, Santo Adre de Zovaral Santo Adre de Zovaral SC adalah salah seorang dari 30 martir Brazil. Ia lahir di São Vicente, São Paulo, Brazil pada tahun 1572. Pada tahun 1593, André masuk biara Serikat Yesuit dan menjalani masa novisiat di Bahia, sebelah timur laut Brazil. André diketahui mahir dalam bahasa Latin dan berbakat dalam bidang teologi. Ia lalu dikirim untuk melanjutkan studinya di seminari tinggi di Olinda. Setelah ditabiskan menjadi imam, tugas pertama Patrik André adalah menjadi misionaris di Natal, Rio Grande do Norte. Di sini ia berkarya dengan gemilang dan membawa ribuan potiguara ke dalam iman katolik. Potiguara atau Pituguara adalah sebutan bangsa Portugis untuk sekelompok suku Indian penduduk asli Brazil di wilayah Paraiba, Markau, Bayada Traikau, dan Rio Tinto. Populasi potiguara saat ini sekitar 16.095 orang dan tersebar di 26 desa. Karya misionaris membawa sebagian besar potiguara menjadi pemeluk katolik dan menjadi sekutu Portugis yang bisa diandalkan selama masa kolonial, terutama saat menghadapi invasi bangsa Belanda atas wilayah Brazil. Para milisi potiguara bertempur bersama tentara Portugis menghadapi pasukan Belanda dalam Perang Guara Reps atau dikenal dengan The Second Battle of Guara Reps, di mana akhirnya para Calvinis Belanda dapat dikalahkan dan terusir dari Amerika Selatan. Sejak tahun 1614, Patrik André diangkat menjadi pastor paroki di Kunhau. Pada tahun 1630, Natal Rio Grande do Norte dikuasai oleh bangsa Belanda. Pendudukan bangsa Calvinis Belanda di wilayah ini menjadi mimpi buruk bagi karya misionaris dan umat katolik. Pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan anti-gereja katolik dan kaum fanatik Calvinis secara sistematis menganiaya umat katolik. Pada pagi hari, Minggu 16 Juli 1645, Pater André de Sauverell bersama 69 umat katolik hendak merayakan Misa Kudus di Kapela Santa Maria. Sebelum Misa mulai, tiba-tiba muncul sekelompok tentara Belanda dan mulai membantai umat katolik dalam kapela tersebut. Puluhan orang tewas dalam peristiwa pembantaian ini, termasuk Pater André de Sauverell, Domingos Carvalho, seorang imam diosesan, dan puluhan umat poti Guara. André de Sauverell di beatifikasi pada tanggal 5 Maret 2000 oleh Paus Johannes Paulus II dan dikanonisasi oleh Paus Franciscus pada tanggal 15 Oktober 2017. Terima kasih.